Pemirsa Channel Misteri Alam Jumpa lagi dengan saya, Kang Raga Pada kesempatan yang sehat dan berbahagia ini Saya ingin memperjelas dan mempertegas Tayangan video saya sebelumnya Yaitu yang berjudul Misteri Hidup dan Kehidupan Bangusa Iblis Apa yang ada di pikiran rekan-rekan pada saat Mendengar kata Iblis Apakah berpikir buruk atau berpikir negatif Saya rasa jarang yang berpikir positif ya Kalau berpikir netral mungkin banyak Rata-rata mayoritas masyarakat Mendengar kata Iblis Atau makhluk yang bernama Iblis ini Berpikir negatif atau berpikir buruk Mayoritas masyarakat menganggap Berparadigma Bahkan berkeyakinan bahwa Makhluk yang bernama Iblis ini Adalah makhluk yang buruk Yang jahat Yang kejam Dan hal-hal yang negatif yang lainnya Paradigma dan keyakinan yang negatif Dari masyarakat ini Rasa-rasanya sudah dari dulu ya Sejak ribuan tahun yang lalu Dari masa ke masa Dari zaman ke zaman Yang rasa-rasanya paradigma dan keyakinan ini Mendarat daging Bahkan meregenerasi dari masa ke masa Dari zaman ke zaman Sampai pada kehidupan pada saat ini Generasi pada saat ini Terhadap makhluk yang bernama Iblis ini Selalu berparadigma dan keyakinan negatif Paradigma negatif Atau buruk ini Terbentuk oleh suatu ajaran Ajaran agama-agama apapun Yang ada di kehidupan ini Yang mengajarkan Yang disitu intinya adalah Mengajarkan Bahwa makhluk yang bernama Iblis ini Adalah makhluk yang bersifat negatif Memiliki sifat karakter dan tabiat yang negatif Sehingga masyarakat secara umum Tidak menerima Atau mengusir Dari hidup dan kehidupan masyarakat Mengusir keberadaan dari Iblis Seolah-olah Iblis tidak bisa diterima Dalam hidup dan kehidupan masyarakat secara umum Paradigma dan keyakinan negatif ini Sekali lagi terbentuk oleh Adanya Ajaran agama Yang mengajarkan tentang Sifat dan karakter dari Iblis Atau makhluk yang bernama Iblis Secara keseluruhannya ini Dilihat Dipandang dan dinilai Dianggap sebagai makhluk yang Jahat Yang buruk Paradigma ini sekali lagi terbentuk oleh Ajaran Ibu Ajaran agama Yang melihat Sisi buruknya Melihat Iblis Atau makhluk bernama Iblis ini Hanya dari sisi negatifnya saja Hanya dari sisi Yang buruknya saja Tanpa mau mencoba untuk melihat dari sisi Yang positif Atau sisi yang Baik Padahal kita semua Manusia Kita semua Sangat paham Mengakui bahwa Apapun yang diciptakan oleh Tuhan Makhluk apapun itu Yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa Yang Maha Kuasa Yang Maha Segalanya Tidak ada satupun yang Tidak Bermanfaat Semuanya yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa Oleh Tuhan Yang Maha Segalanya Adalah Makhluk Yang Membawa Manfaat Membawa Manfaat Memiliki Sisi positif dan negatif Sisi Baik dan buruk Itu Tergantung dari Sudut pandangnya Masing-masing Yang jelas Jika hanya melihatnya dari sisi Negatifnya saja Apapun itu Bukan hanya Sebatas terhadap Iblis Terhadap apapun Jika hanya dilihatnya Dari sisi yang negatifnya saja Maka secara keseluruhan pun Akan Terlihat Ya Ternampak Di situ Sebagai sesuatu yang negatif Sesuatu yang buruk Apa saja Padahal sekali lagi Apapun yang diciptakan oleh Tuhan Semuanya adalah Membawa Manfaat Tidak terkecuali Seperti Ular Bulu Cacing Tanah Yang mungkin Dianggapnya Sebagai makhluk Yang menjujikan Tetap semuanya Memiliki Manfaat Memiliki Faidah Sama halnya Dengan Makhluk Yang bernama Iblis Juga memiliki Sisi-sisi Yang positif Sisi-sisi Yang baik Bahkan Sangat baik Sekali Yang sangat Luar biasa Manfaatnya Manfaat Dan kegunaannya Dalam hidup Dan kehidupan Ini Namun Selama ini Sekali lagi Masyarakat Memusuhinya Memusuhi Bangsa Iblis Sehingga Bangsa Iblis ini Seolah-olah Harus Dilawang Bahkan Harus Diperaya Harus Diperangi Keberadanya Bahkan Harus Dimusnahkan Dalam hidup Dan kehidupan Masyarakat Secara Global Walaupun Masyarakat Secara umum Sama sekali Tidak Mengetahui Eksistensi Keberadaan Dari Makhluk Yang bernama Iblis Karena Mayoritas Masyarakat Menganggapnya Bangsa Iblis Atau Makhluk Bernama Iblis Ini Adalah Sebagai Makhluk Gaib Lalu Bagaimana Masyarakat Ini Akan Memerangi Akan Melawan Akan Mengalahkan Makhluk Yang bernama Iblis Ini Sedangkan Makhluk Yang bernama Iblis Ini Dianggapnya Sebagai Makhluk Gaib Yang Tidak Jelas Eksistensinya Yang Masyarakat Secara umum Tidak Mengetahui Keberadaan Bagaimana Akan Mampu Mengalahkan Dalam Peperangan Padahal Syarat Memenangkan Suatu Peperangan Apapun Itu Peperangan Apapun Tentunya Harus Mengetahui Kelemahan Dan Kelebihan Dari Lawan Kelemahan Dan Kekurangan Dari Lawannya Dari Musuhnya Kelemahan Dan Kekuatan Dari Musuhnya Nah Bagaimana Bagaimana Bisa Mengetahui Kelemahan Dan Kekurangan Dari Bangsa Iblis Ini Jika Tidak Mengetahui Eksistensinya Sama Sekali Masyarakat Secara umum Tidak Mengetahui Keberadaan Dari Bangsa Iblis Bagaimana Wujudnya Rupanya Seperti Apa Bentuknya Seperti Apa Masyarakat Secara umum Sama Sekali Tidak Mengetahuinya Bagaimana Bisa Mengalahkan Mengalahkan Iblis Tentu Ini adalah Hal yang Sangat Mustahil Sekali Sekali Lagi Bangsa Iblis Ini Dianggap Sebagai Makhluk Gaib Yang Diciptakan Lebih Dulu Dari Manusia Eksistensinya Keberadaannya Jauh Lebih Dulu Lebih Dulu Ada Di Kehidupan Dumi Alam Ini Artinya Lebih Tua Bagaimanapun Mereka Bangsa Iblis Ini Adalah Termasuk Juga Orang Orang Tua Kita Leluhur Kita Bangsa Iblis Ini Yang Mereka Memiliki Kesaktian Ketirjayaan Dan Lain-lain Yang Memiliki Berbagai Macam Kelebihan Dibandingkan Dengan Manusia Mereka Bisa Masuk Merasuk Dalam Jasmani Dan Rohani Manusia Melalui Apa Saja Melalui Penglihatan Melalui Pendengaran Melalui Penciuman Melalui Perasaan Melalui Pori Pori Melalui Udara Yang Masuk Melalui Cahaya Yang Menyentuh Tubuh Kita Bangsa Iblis Mampu Untuk Merasuki Jiwa Dan Raga Manusia Sementara Manusia Tidak Bisa Atau Tidak Mengetahui Eksistensi Keberadaan Dari Bangsa Iblis Jelas Ini Adalah Hal Yang Sangat Mustahil Sekali Manusia Bisa Mengalahkan Iblis Lalu Bagaimana Untuk Bisa Mengalahkan Rasanya Sekali lagi Itu Mustahil Mustahil Sekali Untuk Bisa Mengalahkan Karena Memang Makhluk Yang Bernama Iblis Ini Tidak Perlu Dikalahkan Tidak Perlu Dimusuhin Juga Apalagi Diperangin Apalagi Diperangin Apalagi Kok Berniat Untuk Memusnahkan Sama Sekali Sekali Lagi Manusia Tidak Punya Daya Dan Kekuatan Apa-apa Sekali Lagi Makhluk Yang Bernama Iblis Sama-sama Diciptakan Oleh Tuhan Sama-sama Diciptakan Oleh Tuhan Yang Tentunya Maksud Dari Tuhan Ini Sangat Luar biasa Sekali Yang Dalam Hal Ini Menjadi Misteri Hidup Dan Kehidupan Manusia Jadi Misteri Yang Seharusnya Terus Dipelajari Terus Dikaji Terus Digali Apa Sebenarnya Dari Iblis Ini Nah Di tayangan Video Sebelumnya Saya Sudah Menyampaikan Bahwa Iblis Tercipta Dari Api Bahkan Dalam Ajaran Agama Pun Telah Dijelaskan Telah Disampaikan Bahwa Bangusa Iblis Ini Adalah Bangusa Tercipta Dari Api Unsur Api Tercipta Dari Unsur Api Nah Kita Perlu Untuk Mengetahui Iblis Ini Tentunya Dengan Kita Mempelajari Mengkaji Dan Memahami Unsur Api Seperti Apa Unsur Api Ini Api Ini Memiliki Sifat Karakter Dan Tabiat Seperti Apa Dalam Tayangan Video Sebelumnya Saya Sudah Menyampaikan Bahwa Sifat Api Ini Selain Menghangatkan Memanaskan Berdiri Tegak Api Ini Juga Menerangin Karena Cahaya Yang Ada Di Alam Ini Adalah Bagian Dari Unsur Api Seperti Cahaya Matahari Merupakan Bulatan Bola Api 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 Diketahui Oleh Masyarakat Sebagai Bulatan Api 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 Yang Menerangi Buny Yang Tentunya Ini Manfaatnya Sangat Luar Biasa Unsur Api Ini Unsur Iblis Ini Jadi Unsur Lahiriahnya Disebut Sebagai Api Unsur Baktiniahnya Disebut Sebagai Iblis Ataupun Setan Yang Jelas Bahwa Unsur Api Ini Manfaatnya Sudah Tidak Bisa Diragukan Lagi Tanpa Keberadaan Dari Api Manusia Atau Makhluk Hidup Yang Lainnya Tidak Bisa Hidup Seperti Tumbuh Tumbuhan Ataupun Binatang Dan Makhluk Yang Lainnya Yang Ada Di Kehidupan Lumi Alam Tidak Akan Pernah Bisa Hidup Tanpa Keberadaan Api Jadi Api Ini Adalah Wujud Lahiri Wujud Fisik Dari Bangsa Iblis Atau Bangsa Setan Yang Harusnya Bukan Dimusuhi Bukan Dipeperangin Apalagi Kok Ingin Sekali Untuk Memusnahkan Bangsa Iblis Sama Dengan Memusnahkan Api Mentiadakan Api Sama Dengan Bunuh Diri Sama Dengan Bunuh Diri Karena Musur Api Pun Ada Di Dalam Diri Manusia Yang Menghangatkan Tubuh Bahkan Sewaktu-waktu Menjadi Panas Yang Panas Panasnya Meninggi Yang Membuat Masyarakat Secara Akan Tinggung Bahkan Fatir Cemas Karena Panas Tubuh Ini Meninggi Kemudian Manfaat-manfaat Yang Lainnya Untuk Membakar Memasak Mematangkan Dan Yang Lain-lainnya Banyak Sekali Manfaat Dari Unsur Api Yang Merupakan Wujud Fisik Atau Wujud Lahiriah Dari Bangsa Iblis Nah Atas Dasar Itu Rekan-rekan Pemirsa Channel Misteri Alam Kami Menghimbau Kepada Rekan-rekan Semua Agar Menghapus Paradigma Jahat Paradigma Buruk Paradigma Negatif Yang Ada Di Pikiran Yang Terhadap Bangsa Iblis Paradigma Negatifnya Pikiran-pikiran Negatifnya Pikiran-pikiran Buruk Jahat Dari Makhluk Yang Bernama Iblis Dihapus Dari Hidup Dari hidup Kehidupan Rekan-rekan Semua Dan Masyarakat Pada Umumnya Agar Unsur Api Atau Unsur Iblis Yang Ada Di Dalam Diri Ataupun Yang Ada Di Luar Diri Tidak Menjadi Malapetaka Bagi Diri Malapetaka Yang Bermakna Disini Menjadi Keresahan Kegelisahan Kegundahan Kecemasan Kekawatiran Ketakutan Dan Lain-lain Yang Menyebabkan Berbagai Macam Penyakit Yang Menyebabkan Kematian Dan Lain-lain Sekali Lagi Paradigma Pemahaman Sudut Pandang Dan Keyakinan Yang Negatif Terhadap Iblis Saya Menghimbau Untuk Segera Dihapus Dari Pikiran Dari Perasaan Dan Dari Hati Murani Kita Semua Kita Kita Harus Mensenyawakan Atau Menyelaraskan Diri Dengan Unsur Api Atau Dengan Unsur Iblis Dengan Unsur Iblis Agar Unsur Api Atau Unsur Iblis Ini Menjadi Manfaat Menjadi Sesuatu Yang Membawa Berkah Yang Luar Biasa Dalam Hidup Dan Kehidupan Kita Semua Nah Aguron Sah Bandar Karimadi Memiliki Formula Formula Yang Instan Untuk Mewujudkan Terjadinya Akselerasi Atau Keserasian Keselarasan Antara Diri Manusia Dengan Makhluk Yang Bernama Iblis Ini Sehingga Sekali Lagi Agar Unsur Api Atau Unsur Iblis Ini Menjadi Suatu Manfaat Menjadi Suatu Fungsi Dan Kegunaan Yang Luar Biasa Dalam Hidup Dan Kehidupan Kita Semua Masyarakat Bangsa Manusia Di Tayangan Video Sebelumnya Saya Sudah Memperagakan Gerakan Jurus Penyelarasan Persenyawaan Dengan Unsur Api Atau Unsur Iblis Yaitu Dengan Gerakan Jurus Inti Api Sah Bandar Kalimadi Silahkan Rekan Saksikan Tayangan Video Sebelumnya Jangan Lupa Rekan Untuk Subscribe Like Juga Jika Tayangan Ini Kurang Bagus Menurut Rekan Rekan Unlike Juga Boleh Atau Komentar Apapun Silahkan Jika Ini Bermanfaat Bagi Rekan Rekan Saya Bagikan Teman Teman Saudara Saudara Agar Menjadi Manfaat Bagi Semuanya Sekian Dulu Rekan Rekan Pengirsa Channel Misteri Alam Waktu Kita Sambung Kembali Salam Segala Salam Sawar Man Man Luka Kekal Abadi Insun Rahayu Balarea Waluya Asmah Pangestu Ibar Pangriksa